Untuk teman-teman sekalian, teman-teman sekalian, sebenarnya saya masih tim-tim aja sih, menunggu besok kapal gitu lah. Karena saya nggak perlu reaktif dalam hal ini begitu. Poinnya yang pertama, jangan dikit-dikit istana. Nah, dalam hal ini, saya mengingatkan, sekali lagi, jangan dikit-dikit istana. Dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini. Karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, nggak tahu apa-apa dalam hal ini, dalam isu ini. Jadi, itu urusan saya, Muldoko ini. Bukan selaku KSP. Ini teman-teman Muldoko ini. Jadi ceritanya begini, teman-teman sekalian. Beberapa kali, banyak tamu yang berdatangan ya. Dan saya, orang yang terbuka, saya mantan panglima TNI, tapi saya tidak membeli batas dengan siapapun. Apalagi di rumah ini, mau datang terbuka 24 jam. Siapapun. Ya, secara bergelombang mereka datang, berbondong-bondong ya, kita terima. Konteknya apa, saya juga nggak ngerti. Tapi, dari ngobrolan-ngobrolan itu, biasanya saya awali dari pertanian, karena saya memang suka pertanian. Berikutnya, pada curhat tentang situasi yang dihadapi, ya, gue dengerin aja ya. Berikutnya, ya, ya, udah dengerin aja. Ya, saya sebenarnya prihatin, gitu ya, dalam situasi itu. Karena saya juga bagian yang mencintai demokra. Begitu. Terus, muncullah isi tetap mengedahkan seluruhnya, mungkin dasarnya foto-foto. Ya, orang dari, ada dari, apa, Indonesia Timur, dari mana-mana, datang sini kan pengen foto sama gue. Maaf, saya, eh, saya terima aja. Apa susahnya. Itulah menunjukkan bahwa seorang jenderal yang tidak punya batas dengan siapapun. Itu. Ya, kalau itu menjadi persoalan yang digunjingkan, ya silahkan aja. Saya agak keberhatan. Berikutnya, teman-teman sekalian, saran saya, ya, menjadi seorang pemimpin dan seorang pemimpin yang kuat. Jangan mudah berperan, jangan mudah terumbang ambing dan selesnya. Kalau enggak ada anak buahnya enggak boleh pergi kemana-mana, ya diborgol aja kali ya. Begitu. Berikutnya, kalau ada istilah kudeta itu, ya kudeta itu dari dalam, masuk kudeta dari luar. Itu aja kira-kira penjelasan dari saya, teman-teman sekalian. Nanti kalau mau tanya lebih lanjut, ya besoklah. Ya, terima kasih. Selamat malam. Ganti ya, Menterinya. Terima kasih. Terima kasih.